Intro Baik dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share perihal tata letak deskripsi sebuah video yang dimana mungkin teman-teman pernah berkunjung ke video youtube manapun kami berikan contoh ini di channel kami biasanya pembuatan video itu kan gampang-gampang sulit lalu ada sedikit kesalahan atau kekurangan untuk kesalahan biasanya suka diralat di deskripsi jadi untuk teman-teman yang mengunjungi sebuah video atau video khususnya tutorial alangkah baiknya kunjungi terlebih dahulu area deskripsi video tersebut gitu ya siapa tahu yang membuat konten tersebut itu ada sedikit kesalahan lalu diralat dan disampaikan di kolom deskripsi gitu ya di area deskripsi nah untuk teman-teman semua kayak disini kami berikan contoh ya tata letak ke deskripsi sebuah video baik ke durasi panjang maupun pendek oke kami berikan contoh kami akan masuk ke channel kami sendiri gitu ya kita akses aja channel kami sendiri ya nah seperti ini kita masuk dulu ke youtube kita masuk ke menu pencarian ya kita ketik saja i ninjas itu nama channel kami tetapi kalau sebuah hp yang pernah ngeakses atau mencari channel tersebut biasanya sudah langsung muncul baru 2 atau 3 kata yang akan dicari sudah muncul namanya gitu ya biasanya seperti itu nah seperti ini udah muncul kita tinggal klik aja nama channel tersebut oke ini ada tampilan dari channel i ninjas ya kita coba ke masuk ke menu khusus videonya ya ini baru tampilan berandanya kita klik saja nama channel tersebut atau foto profilnya ya nah ini dia masuk ke channel tersebut disini sudah masuk ke video videonya ya ini kita tampilkan video yang durasi panjang dulu ya nah untuk durasi video panjang ya biasanya deskripsi itu ada di judul ya di judul tersebut klik aja di samping judul itu ada panah ya klik aja panahnya maka nanti akan tertambahkan dengan deskripsi dari video tersebut gitu ya nah seperti ini ya ini selain judul begitu di klik ada terbuka deskripsinya juga nah biasanya disini suka disampaikan atau suka diralat ketika ada kesalahan dari video yang disampaikan atau kekurangannya suka ditambahkan di deskripsi tersebut gitu ya oke sekarang kita masuk ke video durasi pendek gitu ya kita masuk ke menu short nah ini dia video durasi pendeknya ya kita cari yang populernya ini hanya sekedar contoh saja ya untuk menampakkan dia punya deskripsi nah dimanapun letaknya ya cari saja ada titik 3 ya pas kebetulan ini di hp sini ada letaknya disini titik 3 kita klik saja nanti muncul menu dia punya deskripsi nah ini menu deskripsi kita klik saja ya opsinya kita klik opsi deskripsi nah lalu akan muncul inilah isi dari deskripsi dia punya video durasi pendek gitu ya biasanya ada arahan atau kekurangan atau kesalahan sedikit kesalahan suka diralat dan disampaikan melalui isi dari deskripsi itu video itu sendiri gitu ya oke itu saja yang sedikit bisa kami sampaikan semoga sedikit info ini bisa bermanfaat untuk yang emang belum sama sekali belum mengetahui tata letak deskripsi sebuah video apapun video kontennya ya langkah baiknya terutama ya terutama untuk perihal tutorial langkah baiknya dibuka dulu deskripsi setiap video tersebut siapa tahu ada yang membuat video tersebut ada yang perlu disampaikan atau kemungkinan yang tadi kami sampaikan ada sedikit kesalahan karena pembuatan video itu tidak begitu tidak gampang jadi gampang-gampang sulit lah gitu ya membuat video itu jangan sampai ada sedikit kesalahan diulang lagi dibikin lagi diulang lagi ya akhirnya ngambil kesimpulannya biasanya kalau ternyata ada sedikit kesalahan suka disampaikan di deskripsi atau suka diralat istilahnya ya kalau ketika ada kesalahan itu diralat melalui deskripsi tersebut kalau ternyata ada kekurangan biasanya suka disampaikan ditambahkan lagi di deskripsi gitu ya oke terima kasih teman-teman untuk teman-teman yang selalu menyimak konten-konten kami sampai jumpa kembali di konten yang akan datang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati